Hari ini aku akan masak makanan kesukaan Yuta, tapi sepertinya aku kehabisan bumbu dapur. Rasanya sungguh sangat lega sekali, perutku sudah tidak mules lagi. Saatnya lanjut main sepeda-sepedaan. Daripada masakanku gosong, mending aku nyuruh Yuta aja buat beli bumbu dapur ke Umarth. Yuta sini sebentar, mamah mau minta tolong. Ya ma, Yuta segera dateng. Mamah mau minta tolong apa? Yuta tolong belikan bumbu dapur ya ke Umarth. Uangnya mamah, taruh di meja rias di kamar mamah. Oke ma, apakah ada tambahan lagi ma? Sudah Yuta mamah cuma perlu bumbu dapur aja. Tolong cepat ya Yuta, dan hati-hati di jalan. Ini dia uang yang buat belanja. Saatnya aku membantu mamah untuk belanja bumbu dapur ke Umarth. Lah kok ada tangga aneh di sini? Bukannya kemarin gak ada tangga ya di samping rumahku. Ya sudahlah aku sibuk sekarang. Aku udah ditungguin mama, mending aku ke Umarth dulu. Baru nanti aku cek tangga ini menuju kemana. Permisi mbak, aku disuruh mamah untuk belanja bumbu dapur. Silahkan dek, emang mau bumbu apa saja yang mau adek beli. Wah, apa aja deh mbak. Diborong aja. Ya mana saya tahu kok tanya saya. Hahaha. Oke dek, tunggu sebentar biar bumbu dapurnya saya ambilkan. Wah, ternyata adek uangnya banyak juga ya. Terima kasih mbak, saya suka berbelanja di Umarth karena mbaknya cantik. Iya dek, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa mampir lagi ke Umarth. Aku dibuat penasaran nih sama tangga aneh ini. Sebenarnya menuju kemana ya tangga ini? Aku cek aja sekarang sebentar aja. Wah, kok ada pintu hitam di sini? Seperti menuju suatu tempat. Cobain ah. Ya ampun, itu kan suara teriakan Yuta. Yuta, kamu kenapa nak? Aku harus segera memeriksanya. Yuta tidak ada di sini. Pergi kemana sih Yuta? Tadi suara teriakannya tidak jauh dari sini. Hah, kok tiba-tiba ada tangga aneh di sini? Jangan-jangan Yuta naik ke atas dan menghilang. Aku harus bagaimana? Lebih baik aku berdoa agar Yuta bisa kembali ke alam ini. Yuta kembalilah. Nak jangan tinggalin mama sendirian. Ya ampun, di mana aku? Kenapa aku bisa masuk ke dalam dunia game Roblox? Dan lihatlah di sana ada Pak Polisi Bodong. Aku benar-benar masuk dalam dunia game. Gimana ini apa yang harus aku lakukan agar bisa keluar dari sini? Pasti mama sedih dan mencariku. Mungkin satu-satunya cara adalah aku harus berhasil menyelesaikan misi kabur dari penjara ini. Lihatlah rintangannya begitu sulit teman-teman bagaimana dengan nasibku. Aku tidak boleh terjebak dalam dunia game ini. Sepertinya aku harus memencet tombol itu. Lihatlah jika aku terjatuh pasti langsung mati. Karena di bawah ada duri-durinya. Aku harus mengambil kunci itu untuk membuka penutup lubang ini. Ya ampun, sekarang aku ada di mana? Lihat di sana ada Pak Polisi Bodong yang sedang patroli. Aku harus menghindarinya atau aku akan ditangkap. Aku juga harus mengumpulkan donat. Aduh, pekerjaan yang sulit. Oh my God, aku tertangkap. Aku harus berlari lebih cepat. Astaga Pak, Polisi Bodong itu semangat sekali ingin menangkapku. Yes, aku sudah mengoleksi 10 donatnya. Sekarang aku harus bisa memencet tombol di sana. Yang pun tadi tidak terpencet. Nah ini baru berhasil. Aku harus segera kabur ke atas. Aku tidak boleh tertangkap lagi oleh Pak Polisi Bodong yang suka kentut itu. Yes, akhirnya aku berhasil kabur dari kejaran Pak Polisi. Bodong itu... Hahaha, tapi perasaan tempatnya jadi makin sulit ya teman-teman. Lihat sekarang aku ada di toilet laki-laki. Kenapa nggak toilet perempuan aja ya? Wah, itu dia ada sekop. Sepertinya itu alat yang aku butuhkan untuk bisa kabur dari tempat ini. Oh my God, aku ada di mana lagi ini guys? Aku tidak sedang bermimpi kan? Kenapa aku seperti ada di neraka? Padahalkan aku orang baik-baik guys. Kenapa tempatku di neraka? Aku harus berhati-hati di bawah berisi lava panas. Aku tidak mau mati di sini. Ya ampun, kenapa jembatannya juga sudah rusak begini guys? Gimana kalau yang lewat nenek-nenek? Lihat kayunya pada patah. Untung saja aku selamat. Lihat guys, ada gua hantu di sini. Ya ampun, makin mengerikan saja tempat ini. Banyak duri-duri mematikan juga di sini. Kalau terjatuh pasti jadi sate-sate kodi. Weleh-weleh ada batu besar yang menggelinding guys. Untung saja aku tidak terburu-buru melintas. Aku harus berhati-hati dan sabar agar tidak jadi ayam geprek. Akhirnya selamat guys. Waduh, di depan ada apaan lagi nih guys? Wah, ada temennya pak polisi bodong guys di sini. Aku tidak boleh tertangkap olehnya. Lihat guys, aku harus memutar tuas itu dan kabur dari sini. Yes, aku berhasil lagi guys. Aku senang sekali, tapi sekaligus sedih karena nasibku masih belum tentu selamat dari semua ini. Aku harus terus berjuang. Aku akan naik ke atas dengan lift jadul ini guys. Lihat guys ke kanan kafetaria, namun terkunci. Sepertinya kita harus menuju ke tempat latihan keamanan. Wah, ada minuman berenergi gratis nih guys. Ayo kita cobain. Wah, aku bisa jadi lari super cepat. Keren banget. Namun rintangannya pun semakin sulit aja nih guys. Lihat guys, aku harus parkour di tebing-tebing setinggi ini. Yes, aku berhasil. Ternyata aku bisa. Aku harus optimis untuk bisa keluar dari dunia game ini. Agar aku bisa bertemu mamahku kembali. Aku perlu membawa tangga ini. Itu dia. Di atas adalah jalan keluarnya. Ya ampun tempat mengerikan apalagi ini. Badanku terdorong oleh kipas raksasa itu. Dan aku tidak boleh terjatuh. Atau aku akan mati. Apa-apaan lagi ini guys. Sangat mengerikan. Apakah sungguh aku harus melewati rintangan ekstrim seperti ini? Waduh terpeleset sedikit saja aku sudah beda alam. Ternyata aku berhasil lagi guys. Ini sungguh ajaib. Aku harus menutup katup yang mengeluarkan gas. Aku akan mencarinya. Nah ini dia tuas katup yang pertama. Ketemu juga dengan tuas katup yang kedua. Nah disana adalah tuas katup yang ketiga. Aku berhasil. Semua katup sudah tertutup. Aku bisa lewat sini dengan aman. Waduh ketemu lagi dengan kipas raksasa nih guys. Semoga aku berhasil juga kali ini. Lihat rintangannya makin tidak masuk akal. Jangan sampai aku mati di sini. Untunglah aku kembali berhasil. Aku harus terus melangkah maju. Dan segera kembali ke alamku kembali. Kali ini ada kipas raksasa namun mendongak ke atas. Yes aku berhasil mendarat dengan sempurna ke lubang ventilasi. Sekarang aku ada dimana ini. Sepertinya ada makhluk aneh disana. Oh ini ternyata adalah lokasi kafetaria yang terkunci tadi. Ya ampun aku ketahuan oleh makhluk itu. Aku harus kabur dan mencari cara untuk melawannya. Itu dia yang aku cari ada senjata bazooka makanan disana. Astaga tidak terpencet. Aku harus kembali untuk mengambil senjata itu. Rasakan itu dasar Gary Kok Lugel Bodong. Astaga larinya sangat cepat sekali. Aku harus segera kabur dan terus menembakinya. Mamam nih buah dan makanan biar minyak. Hahaha. Yes aku berhasil mengalahkan Gary si Kok Lugel Bodong. Ini curam sekali. Haruskah aku benar-benar berseluncur ke bawah sana? Ya ampun rasanya seperti pop ice. Rasa coklat yang di blender. Inikah jalan keluarnya? Apakah aku sudah berhasil? Ya ampun ternyata semua ini belum berakhir. Masih ada rintangan laser di atas sana. Kena sedikit saja bisa-bisa Johnny ku pindah alam. Hah, untunglah aku masih bisa selamat dari laser-laser mematikan itu. Sekarang akan ada apa lagi? Itukah kebebasan? Tapi ini terkunci. Sepertinya aku harus melalui jalan lain yang penuh rintangan. Aku disuruh untuk membawa papan besi ini. Mungkin untuk membuat sebuah jembatan. Tapi apa itu mungkin? Aku kan bukan tukang. Yes, aku cerdas sekali ya guys ternyata. Hahaha. Oh my God. Itukan boss monster robot? Waduh gimana ini? Aku tidak boleh mati di sini. Aku harus berjuang untuk mengalahkannya dan kabur dari dunia game ini. Ternyata kelemahannya ada di lengannya guys. Aku harus menghancurkan kedua lengan robotnya itu. Yes, mantul mantap betul. Kali ini aku akan benar-benar bisa kabur dari dunia game ini. Karena sudah mengalahkan boss terakhir dari game ini. Lihat ada mobil di sana. Aku bisa menggunakannya untuk kabur dari sini. Sepertinya aku dipaksa turun di sini. Aku akan mengikuti petunjuk arahnya dan bisa keluar dari dunia game yang menakutkan ini. Sepertinya aku masih harus menemui rintangan. Aduh menyebalkan sekali. Oh my God. Aku benar-benar berhasil menyelesaikan misi dalam game ini. Aku akan kembali ke alamku menggunakan helikopter itu. Aku senang sekali. Mama Yuta akan pulang dan bertemu Mama kembali. Yee, aku akhirnya kembali ke duniaku. Akhirnya aku bisa bertemu lagi dengan Mama. Mama, ini Yuta sama Yuta sudah kembali. Syukurlah Yuta kamu kembali. Mama selalu menunggu kamu siang dan malam sambil berdoa agar kau bisa kembali. Kamu sudah menghilang selama tujuh hari, Yuta. Oh my God. Maafkan aku Mama karena pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Maaf juga sudah membuat Mama khawatir. Sudahlah Yuta lupakan itu semua. Mari kita makan kamu pasti sangat lapar. Mama sudah siapkan masakan kesukaan Yuta. Terima kasih Mama. Masakannya kayaknya enak banget nih, Mah. Yuk ah, kita langsung makan, Mah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.